Intro Om Swastiastu Intro Oke ya teman-teman, kali ini kita akan melihat ya kumpulan obok-obok dari Banjar Sawah Pendungan ya Seketrunai Yudha Asmara ya dari tahun 2012 sampai 2020 Oke kita mulai saja ya dari 2012, let's go Nah ini dia teman-teman, karya dari Banjar Sawah ya Pada tahun 2012 silam ya Raksasa anjing ya, sepertinya diekat oleh raksasa ya di belakangnya Keren sekali Raksasa di belakangnya berjenggot berkumis ya, membawa pecut ya Keren sekali Anjingnya juga sangat bagus ya di depan ini Benar-benar, karya yang sangat kreatif ya Oke kita lanjut ke 2014, let's go Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2014 ya Dari Banjar Sawah Pendungan ya Ada penari ini sepertinya, lagi di sawer ya oleh dua orang ini ya Keren sekali, benar-benar unik ya dan kreatif Oke lanjut ke 2015, cekidot Nah ini dia teman-teman, karya dari Banjar Sawah Pendungan ya di tahun 2015 silam ya Seorang raksasa ya Uh, tinggi juga nih ogogohnya Keren sekali Nah ini pada malam hari ya teman-teman Pada malam pengrupukan ya Atau malam pengarakan ogogoh ya Keren ya Kenapa antulan cahaya lampu terlihat lebih menarik dan lebih bagus ya Top Oke kita lanjut ke 2016 Beluncur Wih, tariknya panjang nih Ini dia teman-teman, karya dari Banjar Sawah ya pada tahun 2016 ya Raksasa berwarna putih ya Sepertinya sedang mengganggu manusia-manusia ya di bawahnya Keren sekali Oke ya bagi teman-teman yang tidak tahu dimana itu letak dari Banjar Sawah ya Banjar Sawah ini terletak di desa Pendungan ya Di kecamatan dan pasar selatan ya teman-teman Nah ini pada malam hari ya Pada malam pengrupukan ya Lumayan rame ya Suasananya dulu Benar-benar Bagus sekali ya Oke lanjut ke 2017 ya Cekidot Nah ini dia teman-teman Karya dari Banjar Sawah Pendungan ya Di tahun 2017 ya Raksasa berwarna hijau ya Wih, benar-benar serem ya Taringnya giginya tajam-tajam nih Benar-benar karya sangat bagus ya Wuh, mengerikan teman-teman Keren sekali Oke ya bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu ogogoh ya Ogogoh adalah simul atau perwujudan buta kalau ya Atau biasanya dikenal roh jahat atau roh halus ya Biasanya ogogoh ini dibuat Sebelum hari daya nyepi ya Itu biasanya berlangsung sekitar 2-3 bulan pembuatan ya Dengan biaya yang cukup mahal ya Puluhan juta ya teman-teman Dan biasanya dilakukan pengangkatan atau pengarakan ogogoh Satu hari sebelum hari daya nyepi ya Dan malam hari setelah pengarakan ogogoh Ogogoh itu langsung dibakar ya Sebagai simul pemustahan dari buta kalau atau roh jahat itu sendiri ya teman-teman Ini pada malam hari ya Benar-benar bagus Keren Oke kita lanjut ke 2018 ya Cekidot Nah ini dia teman-teman Karir di tahun 2015 dari Banyarsawa ya Raksasa berwarna merah ya Berkepala dua ya Keren sekali Di bawahnya juga ada lembu ya Ada manusannya juga Keren ya teman-teman Cukup mengerikan ya Karya dari Banyarsawa ini Benar-benar rame nih ogogohnya Pasti ini pengeloran biaya yang cukup banyak ya Keren Oke lanjut ke 2019 ya Oke weh Nah ini dia teman-teman Karya dari Banyarsawa ya Keren sekali ini Raksasa hitam ya Dengan bentuk tubuh yang sangat bagus ya Pembuatan bentuk ototnya Sangat keren Pengecatannya pun juga sangat bagus ya teman-teman Lihat teman-teman Benar-benar terbentuk ya Nah ini pada malam hari ya Benar-benar keren sekali Bagus sekali ya Sangat-sangat rapi pembuatannya Keren Oke kita lanjut ke 2020 ya Let's go Nah ini dia teman-teman Karya dari Banyarsawa ya Di tahun 2020 ya Yang berjudul Tarugung Sarangangin ya teman-teman Benar-benar keren ya Ada dewa menaiki lembu ya Ada raksasa berwarna abu-abu hitam ya Keren sekali Oke teman-teman Terima kasih saya ucapkan ya Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Maturusuk semua Om Santi 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 Om Om Lupa like 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 Lupa like